Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat, apa kabarnya? Pada video kali ini kita akan belajar cara mengubah dokumen hasil save dari Arjis menjadi MPK atau Map Package Oke, terkadang kita tahu ya, kalau misalnya membuat layout yang kita langsung simpan ya formatnya MXD tentunya kalau kita ingin share ke sobat lain atau teman-teman sobat pastinya itu data hasil save yang kita share tentunya tidak bisa dibuka ya atau datanya tidak kebaca karena lokasi folder dari data yang kita buat di laptop kita sendiri otomatis berbeda dengan laptop teman dari sobat yang kirim itu nah, jadi fungsi dari tujuan MPK ini yaitu membuat seperti sebuah folder yang berisi data-data seperti SAP gitu yang digunakan dalam sebuah pengerjaan Arjis ya tentunya kita tidak perlu kirim-kirim data ke teman-teman lain teman-teman lain jadi kita bisa share langsung satu file otomatis bisa dibuka langsung dengan ada datanya di dalamnya nah, gitu ya mungkin kalau misalnya masih belum paham kita langsung prakteknya aja nah, disini kita lanjut dari yang video sebelumnya karena video sebelumnya itu kita buat layout ya nah, otomatis kalau misalnya sobat ingin mengirim layout ini dengan format save-nya MXD nah, data ini bakalan tidak kebaca jadi warnanya merah tanda seru ya tidak kebaca nah, bagaimana caranya kalau misalnya kita ingin share dalam satu file aja dan ada data SAP di dalamnya nah, itulah yang dinamakan dengan MPK atau map package jadi satu file yang bisa kita kirim ke semua orang atau teman sobat-sobat nah, sekalian ini layout akan kebawa nantinya ya, jadi teman-teman sobat yang ingin apa namanya ingin layout yang kita buat ini bisa kita jadikan MPK dulu dan kita share langsung nah, gitu nah, jadi ini layout ini bisa kita pakai seterusnya kalau formatnya MPK tapi kalau formatnya MXD cuma kita saja yang bisa pakai ya jadi datanya tidak keikut oke, kita langsung aja disini kita bisa klik file ya kita buat properties-nya dulu dokumennya dokumen properties nah, disini kita klik file kemudian kita pilih map document properties nah, disini ada nama filenya ya sobat ada nama file nah, ini formatnya MXD ya disini kita bisa tulis untuk judul petanya misalnya peta administrasi kota padang ya, gitu ya peta administrasi kota padang dan untuk sumerinya kita bisa isi lengkap disana peta administrasi kota padang provinsi Sumatera Barat nah, skalanya berapa? skala berapa? kita lihat kita lihat dulu 250 ribu ya skala 250 ribu 1 banding 250 ribu peta administrasi kota padang provinsi Sumatera Barat skala 1 banding 250 ribu nah, deskripsinya bisa banyak misalnya batas administrasi 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 kemudian apalagi jaringan jalan kemudian jaringan sungai nah, ini bisa kita buat batas batas kecamatan nah, itu ya kemudian apalagi jadi bisa kita tambahkan dengan data yang ada di layar di samping kiri ini kemudian setelah itu toponimi nah misalnya saya gitu ya kemudian pembuatnya otomatis nama kita ya nah, kita buat nama kita nah kemudian kreditnya untuk tujuannya ke siapa misalnya ke teman-teman sobat buat namanya disini atau ke instansi ya misalnya kita buat instansi nah, disini saya contohkan ini aja oke kemudian tax ini bisa terserah juga ya kita isi misalnya jalan ya bisa sama lagi jalan, sungai toponimi nah, dan lain-lainnya ya untuk hyperlink base ini kita kosongin aja kemudian ini letak ya letak dari geodatabasenya ini gak usah jubah kemudian kita make the thumbnail nah, oke kemudian kita apply dan ok nah, catatannya mungkin sobat-sobat yang pernah mengalami gagal dalam mengubah MPK di cek dulu ya untuk koordinatnya dipastikan koordinatnya tidak undefined atau tidak diketahui gitu nah, jadiin dia satu sistem koordinat misalnya WGS ataupun UTM ya jadi kalau misalnya gak ada koordinat dia akan error nanti akan kebaca disini kalau satu data ini gak memiliki koordinat nah, ya kalau udah kita langsung klik file kita pilih share as kemudian make package nah, disini kita bisa simpan ya kita simpan di folder yang sama nah, disini nah, cara membuat layout ini kita simpan disini namanya peta administrasi kota padang nah, formatnya pasti make package kita share nah, ini udah berubah kemudian kita share nah, dismark dokumen bla 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 nah, misalnya kayak gini kita klik yes nah, jadi dia akan memproses MPK-nya ya dan yang lainnya kalau bisa saya sarankan mungkin udah kelewat ya untuk dijadikan MPK ini pastikan sobat enggak ada data yang ukurannya besar ya nah, disini saya ada yang besar misalnya batimetri ya itu ukurannya lumayan gede karena ini seluruh apa ya seluruh daerah Indonesia otomatis ukurannya bakalan besar bakalan besar nanti ya ini ada hillshade juga nah ada juga batas seluruh Indonesia jadi kalau misalnya untuk ukuran MPK-nya mau kecil kurangi dulu data-data yang ukurannya besar ya kalau untuk data raster ini kalau misalnya ukurannya luas pasti untuk wilayahnya yang luas pasti ukurannya besar ya nah jadi diminimalisir lah data-datanya seperti yang perlu-perlu aja kayak sungai jalan administrasi dan lain-lainnya ya sampai 400 hingga 8 kan jadi kalau misalnya ada ukuran data yang besar enggak usah dimasukin ya jadi yang penting-penting aja nah kita tunggu dia akan compress kata-kata Oke udah selesai Nah kita lihat ya ukurannya Nah ukurannya 141 Lumayan besar ya Oke begitu caranya Jadi kalau misalnya sobat-sobat Ingin data map package nya nanti Bisa saya taruh link download nya Di deskripsi video ya Nah jadi dicoba download dan buka Apakah nanti datanya Sama persis seperti yang ada Di tampilan RG saya ini Sekian video tutorial nya Semoga membantu dan bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax